P.T. Dirgantara Indonesia Persero akan memulai pengiriman 9 helikopter Bell 412 EPI kepada TNI Angkatan Darat pada tahun depan. Total nilai pengadaan helikopter serbu ini mencapai 183 juta dolar atau setara rep 2,5 triliun. Bell 412 EPI merupakan produksi perusahaan aviasi asal Amerika yakni Bell Textroning. Sedangkan PT DI akan merakit persenjataan yakni Getling Gun dari Dillon Aerospace dan peluru dari PT Pindad Persero. Proses perakitan bakal memakan waktu 6-24 bulan, setelah itu PT DI akan memproses kelayakan operasi dan melatih pilot serta teknisi TNI AD. Dengan seluruh proses, helikopter Bell 412 EPI paling cepat baru bisa diserahkan pada pertengahan 2020. Sebanyak 5 unit 412 EPI akan dikirim pada 2020. Sementara, 2 unit lainnya masih dalam proses manufaktur di AS. Proses perakitan juga memakan waktu karena pemerintah baru memberikan dana awal pada Desember tahun 2019. Helikopter Bell 412 EPI memiliki 2 mesin Prat dan Whitney PT 6T9 Twin Park. Helikopter ini mampu mengangkat beban pada saat lepas landas hingga mencapai 5,3 ton. Adapun, beban yang dibawa Bell 412 EPI dalam penerbangan hingga 3 ton. Helikopter ini juga memiliki full authority digital engine control. Pada perangkat avionik, Bell 412 EPI mengusung teknologi kontrol penerbangan 4 aksis serta instrumen kokpit kaca penuh yang disebut Bell Basics Pro Integrated Glass Cockpit System. Dengan hadirnya, Bell 412 EPI akan semakin memperkuat alutsista Indonesia. Terima kasih telah menonton!